Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalan yang berdagangkan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali pemeriksaan anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Reset at NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza selamat sore. Apa kabar ibu? Halo selamat sore Mas David, thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel, kabar baik juga dan tampaknya ini masih belum ada kabar baik nih bagi indekar gasam kabungan. Sudah dua hari terakhir ketika dari burusa Amerika, Asia ini euforia terkait dengan ekspektasi The Fed akan menahan suku bunga acuan. Terlebih data inflasi pada tadi malam ini juga melandai ke 4% Ibu Liza. Tapi respon dari indekar gasam kabungan ini lebih ke arah tidak terlalu signifikan. Bagaimana Anda melihat apakah memang kecenderungan dari para pelaku pasar domestik lebih sangat berhati-hati kali ini? Karena ketika The Fed menahan suku bunga acuan, kemudian peluang di Juli ini cukup besar juga untuk menaikkan kembali. Atau mungkin ada aspek lain Ibu Liza? Ya, sepertinya ini bukan sesuatu yang disikapi negatif, tapi mungkin pelaku pasar lebih berhati-hati kali ini aja. Jadi nggak mau terlalu hopeful dulu, walaupun secara polling memang pelaku pasar sudah memprice in. Kemungkinan bahwa The Fed akan menahan suku bunga mereka di posisi tetap 5-5,25% keputusannya, itu kemungkinannya sudah mencapai 90-an persen. Nah, sambil melihat bagaimana keputusan pastinya FOMC meeting yang akan kita dengar nanti dini hari, Kamis, jadi mungkin baru besok pagi kita tahu semua beritanya beredar. Wajar kalau saya rasa para pelaku pasar ini sedikit mengurangi posisi atau mengamankan profit, apalagi sudah dekat area resisten IHSG ya, di sekitar Rp6,735-Rp6,765. Nah, tapi kalau tutupannya masih bisa di Rp6,700, menurut saya masih cukup fine-fine aja. Wajar untuk konsolidasi sejenak. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham yang menjadi pemberat untuk kinerja-kinerja saham kabungan datang dari perbankan PICAP, kemudian juga dari teknologi ada GOTO. Tampaknya hari ini melanjutkan pelemahan. Tampaknya cukup berbeda ketika dari perusahaan Amerika ditopang oleh SMP, kemudian juga ditopang oleh Nasdaq, saham-saham teknologi yang sudah rally dalam beberapa waktu terakhir, sementara dari dalam negeri justru mengalami tekanan dari perbankan PICAP dan juga dari sisi teknologi. Bagaimana analisis Anda? Oke, seharusnya justru sektor teknologi itu ya, yang seharusnya yang paling diuntungkan dan juga paling berbahagia kalau memang keputusan FOMC meeting nanti malam itu ternyata betul mereka menahan suku bunga, nggak naikin. Nah, jangan lupa juga bahwa tingkat inflasi Amerika dan zona Eropa itu sebenarnya masih jauh dari target bank sentral, di level 2%. Walaupun sudah banyak melandai, tapi sepertinya malah kemungkinan untuk naik bulan depan, di bulan Juli, itu justru meningkat. So, ini perjalanan tren naik suku bunga rasanya belum selesai. Again, buat kita di sektor teknologi, mungkin like I said before, mungkin ini juga sebagai tindakan untuk berjaga-jaga dan lagi pergerakan goto itu, 1% pergerakan goto itu memang memberikan impak yang cukup banyak pada poin IHSG secara keseluruhan. So, no wonder kita agak tetapkan hari ini, tapi nggak apa-apa, lihat aja keputusan Federal Reserve nanti malam kayak gimana. Baik, tapi dari analisis Anda, Ibu Liza, ketika skenario-nya The Fed sesuai dengan harapan pelaku pasar ini menahan suku bunga acuan di level saat ini di 5 hingga 5,25%, bagaimana untuk proyeksi indeks harga asam kabungan di perdagangan esok hari? Oke, jadi IHSG kemungkinan punya peluang untuk break resistance, tapi tetap saya sarankan untuk kita average up atau positioning lebih agresif itu tunggu kalau misalkan IHSG sudah lewat level 6.765. Ini resistance yang krusial sekali, karena ini yang menyebabkan IHSG kemarin sempat down sampai sekitar 6.600an lagi. So, penting untuk kita balik ke atas 6.765 lagi supaya bisa mulai uptrend jangka pendek yang lebih stabil. Nah, setelah itu baru terbuka potensi penguatan yang lebih solid ke arah 6.950an sampai 7.000. So, I think itu saran terbaik saya untuk para investor saat ini. Baik, kalau kita lihat dari sisi persahamnya, kita ke Gotoh yang tadi juga sempat kita singgung, melemah di 3,31%, ditutup di level 117+. Jangka pendek dan merengah arahnya kemana dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Oke, Gotoh pada dasarnya in overall dia masih dalam fase bottoming ya. Jadi, setelah kemarin itu sempat naik tinggi, naik tingginya cuma dalam sekejap aja, itu kan karena sentimen MSCI rebalancing. Nah, after that mulai normalisasi. Nah, saat ini kalau Gotohnya kembali ke level support 110, itu juga masih fine-fine aja, karena itu ada support untuk jangka pendeknya, walaupun belum terlalu tinggi volatilitasnya. Nah, again, kalau misalkan Gotoh berhasil tembus ke atas 1, 2, 3, baru saya sarankan untuk FFHL. Baik, dari Gotoh kita beralih ke sektor dan saham-saham lainnya yang hari ini juga menjadi pemberantuan untuk indekarga saham kabungan dari perbankan BICAP, Ibu Liza. Lebih cenderung mengalami tekanan, termasuk juga BPRI yang kemarin sempat bergerak menguat sendirian, hari ini juga ditutup flat. Secara rangkuman keseluruhan bagaimana Anda melihat dari pergerakan saham-saham perbankan BICAP ini, kemudian rekomendasinya untuk perdagakan esok hari. Lagi-lagi skenario-nya, the fight sesuai dengan ekspektasi pasar, akan tetap pertahankan suku bunga cuan. Ini merupakan pedang bermata dua untuk sektor perbankan, karena di satu sisi, lagi pula coba kita pisahkan dulu, the fight sama BI. BI sendiri sudah menahan suku bunga kita di 5,75% sudah beberapa bulan lamanya, ya kan karena inflasi kita sendiri juga aman terkendali. Nah, tapi bicara soal sentimen, bagus kalau misalkan FOMC meeting bisa menahan suku bunga. Nah, ini akan memberikan sentimen oke juga untuk sektor perbankan, karena di satu sisi, baik korporasi maupun perorangan akan lebih di-encourage untuk ambil kredit. Ya, beban bunga buat perseroan, I mean untuk korporasi ataupun orang perseorangan, itu nggak akan terlalu berat. Ya, so mungkin bisa meningkatkan volume kredit. Again, untuk BBRI ini secara trend jangka panjang masih cukup oke uptrend-nya, jadi kalau misalnya BRI masih berjalan di atas MA10 weekly, masih fine-fine aja, support-nya saat ini berada di sekitar angka 5.300, jadi kalau masih di atas itu belum urgent untuk jual. Ibu Liza, resistennya bisa di sekitar 5.900 sampai 6.000. Level yang di atas MA10 tadi, level yang dimaksudkan di level berapa, Ibu? 5.300. Oke, 5.300 ya, penutupan hari ini di 5.550. Silahkan dilanjutkan kembali, Ibu. Resistennya mungkin di sekitar 5.900 sampai 6.000. Masih cukup lebar, dengan target sampai kapan nih, Ibu Liza? Apakah lebih ke arah untuk jangka menengah? Mungkin masih short term, short term in a way 1 sampai 3 bulan lah. Baik, analisis untuk BBRI yang hari ini ditutup stagnan di 5.550, tadi beberapa level support dan resisten yang bisa diperhatikan, dan tampaknya ruang penguatan dari BBRI masih cukup lebar ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, saya akan coba ke BBNI, yang hari ini mengalami tekanan paling dalam, di 1,64 persen, level 9 ribuan sudah ditinggal kembali oleh BBNI. BBNI secara tren jangka panjang, juga masih relatif uptrend, tapi memang dalam beberapa bulan terakhir ini, dia sideways posisinya. Level support yang cukup krusial ada di 8.900, kalau ini tembus ke bawah mungkin kita ada baiknya kurangi posisi, tapi kalau minggu ini bisa ditutup balik lagi ke atas 9.200, maka para investor masih boleh hold, dengan tujuan target terdekat adalah 9.500, kemudian disusul sekitar angka bulat 10.000. Bagi yang belum ambil posisi, direkomendasikan masuk tidak, Bu? Di posisi di bawah 9.000-an? Oke, kita lihat daily chart-nya. Untuk posisi hari ini 8.950 ya, kalau nggak salah. 8.975, Ibu? 8.975, sorry. Oke, ada baiknya kita tunggu dulu sampai stabil di atas level psikologi 9.000. Dengan di atas ketika sudah berada di 9.000-an, confirm ini untuk BPNI cukup aman untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi? Ya, karena itu berarti dia sudah bertengger lagi di atas support MA20, mengeliminasi kemungkinan turun lebih jauh, lebih dalam. Oke, sementara dari sisi support, Ibu Liza, yang harus diwaspadai untuk BPNI? 8.900, kalau itu supportnya jubol, mendingan kita lepas dulu, kemungkinan nanti kita ambilnya malah agak lebih dalam ke sekitar 8.700-8.600. Baik, sementara di penutupan sesi kedua ini ditutup di level 8.975, range-nya cukup dekat dengan level support yang harus diwaspadai di 8.900. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan BICAP yang hari ini juga ikut menjadi pemerat bagi indek harga Samkabungan. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update-an penutupan indek harga Samkabungan di sesi kedua hari ini dan beberapa data perdagakan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, Pemirsa untuk posisi indek harga Samkabungan tampaknya masih bergerak di zona merah atau ditutup di zona merah dengan melemah di 0,29% dan belum mampu kembali berhasil ditutup di level 6.700an. Penutupan sesi kedua tepatnya di 6.699, poin 717 dan di sepanjang perdagakan hari ini, tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.744, poin 644. Sementara level terendah di 6.672, 856. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagakan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, Pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini, seperti MNC36, Jakarta Islamic Indek dan juga ada LQ45. MNC36 mengalami tekanan di 0,17%, Jakarta Islamic Indek menguat di 0,54%, sementara LQ45 juga tertekan seiring juga dengan pelumar indek harga Samkabungan minus di 0,25% di 950,229. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Barang baku menguat di 1,12%, energi juga menguat berbalik arah sepertinya di 0,83%, kesehatan tertekan cukup dalam di 1,34% dan teknologi, tadipun juga sempat kita singgung ada kontribusi goto di sana meskipun beberapa saham teknologi lainnya mengalami penguatan atau justru mengalami pelemahan terbatas di 0,84%, kontribusi teknologi terhadap pelumar indek harga Samkabungan. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa yang masuk ke dalam deretan Taufgeners ada Astra International ditutup menguat di 6,900, Dewa hari ini juga menguat, 61 tampaknya merespon hasil dari RUPSD sepertinya yang berlangsung hari ini. Antam juga menguat dan kembali di atas 2 ribuan di 2030, Arto dari perbankan digital masih melanjutkan penguatan di 3,100. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dari perbankan BICAP, BBCA ditutup melumah di 9,075, BMRI tertekan di 5,050, sementara Telkom dari infrastruktur telekomunikasi ditutup pas di level 4,000, dan BPNI tadi pun juga sempat kita bahas mengalami koreksi cukup dalam dan sudah meninggalkan level 9 ribuan ditutup di 8,975. Update-an di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Terima kasih telah menonton!